Awas lor, tanggul jebol, tanggul pelabuhan jebol lor. Aparel, piaparel emergency arjen di konmotu kabeh, motor koninggal. Kopi laporan. Ijin melaporkan untuk tanggul di kawasan Tami Citra jebol, sementara air masuk ke kawasan industri. Ini sudah tidak bisa terkondisikan. Untuk motor banyak yang hanyut. Terima kasih. Untuk motornya. Ini ayo cepet cametuh 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 ini cepet bak ayo mentuh ayo mentuh 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 ayo bangun cepet mentuh bak ayo mentuh ayo cepet tanggulah jebal matuca cepet ya Allah talar lor kiloges rekosone wanggulah duit banjirnya sak meneh kilogit lona retna oke kilogit lona kilogit lho ya Allah sak umur-umur nembeki banjir sak dodong ini kilog pelabuhan hari ini mengerikan soleh mengerikan soleh tanggul jebol dan rob atau pasang air laut menenggelamkan dua kelurahan di semarang utara termasuk kawasan industri panjok mas semarang pada Senin 23 Mei 2022 banjir parah yang menyebabkan semua RW di tanjung mas terdampak mulai kali baru hingga pelabuhan terjadi 11 dan dan meninggi pukul 13 puncaknya pukul 15 rop setinggi 20 cm jika terjadi di RW 1 kelurahan bandar arjir parah mencapai sedada orang dewasa juga membuat jagad dunia maya riuk dalam video yang diundah warga tampak ratusan karyawan pabrik yang berada di lokasi banjir rop perhamburan keluar untuk menyelamatkan diri beberapa diantaranya terlihat pendorong motor yang terendam menjauh dari lokasi akibat jebolnya tanggul aktivitas kegiatan di kawasan lami citra tanjung mas dihentikan sementara pabrik stop produksi karyawan diperlankan lebih awal sementara jumlah kerugian ekonomi diperlakan akan tinggi karena alat produksi terhenti malam ini masih berada di kawasan banjir di jalan ronggol warsipo genangan air terdampak dari air laut yang muntah ke daratan disebabkan tanggul jebol di kawasan industri lami citra pelabuhan tanjung mas marang dampak dari genangan air ini juga mengakibatkan aktivitas di sekitaran jalan empuh tanular lumpuh tidak ada kendaraan roda dua yang melintas lantaran bisa mengakibatkan mesin moboh selamat menikmati Hai pagi-gaget mulai pukul 2.30 siang jadi pasang rob tinggi beberapa RW yang melaporkan sudah terkenang ada RW1, RW12, 13, 14, 15, 16 di pelurahan Tanjung Emas, tempatnya di Tamperejo. Nah, penyebab utamanya pasti karena pasang Rob yang gigi, terus yang kedua, kita tadi sempat melihat kawasan Pelabuhan Tanjung Emas juga terendam cukup dalam, 1-1,5 meter. Menurut informasi teman-teman dulu, orang katanya ada salah satu pintu tanggul, ada tanggul di daerah Dewami, Citra, yang sebuah yang sebuah yang sebuahnya. Dan setelah kita melihat ini, maka kesimpulannya yang telah diperlukan adalah penanganan terhadap masyarakat, lakuan sosialnya, utama dapur umum. Kemudian kita siapkan beberapa tempat pengungsian, tapi beberapa masyarakat yang kita tanya, tidak berkenan untuk mengungsi, katanya mau di rumah saja. Dan ke depan, beberapa rumah juga dibikin. Tapi kita sudah siapkan. Yang kedua, kami malam ini juga dengan Pak Komor Stabes, Pak Bandim, teman-teman sahaja PBWS, Ketikuan, Iksos. Kita akan merapati Kecamatan Semarang, untuk menentukan upaya-upaya langkah-langkah tercepat dan terbaik untuk pendengar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!